Hai, gimana kabarmu hari ini? Masih berjuang menahan perasaan kamu yang selama ini dipendam pada orang yang kamu suka? Atau mungkin masih sendiri sambil sibuk memperbaiki diri? Atau saat ini kamu sedang bersama pasangan sambil menikmati indahnya kehidupan ini bila berdua bersamanya? Atau mungkin masih berusaha memenuhi ekspektasi dari orang lain? Ya, mungkin itu kali ya tema yang akan gue angkat hari ini Jujur, capek gak sih? Kalau sehari-hari kita memang dituntut untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain Dulu, saat gue kecil Rasanya gue tuh bebas mengekspresikan diri sendiri Bebas dengan keinginan yang emang gue inginkan Bebas dengan perasaan yang memang seharusnya membuat gue itu bahagia Bebas mengungkapkannya Atau bebas untuk memilih merahasiakan perasaan gue Tapi Sekarang Seiring berjalan dengan waktu Usia semakin bertambah Ternyata mulai muncul Orang-orang yang memang menuntut Dan berekspektasi tinggi dengan pencapaian Yang emang harus gue dapatkan Mungkin setiap orang tua juga berbeda-beda ya Ada yang memang seperti orang tua gue Yang tidak menuntut apapun terhadap anak-anaknya Ada juga orang tua Yang memang tidak peduli Dengan apapun yang dilakukan oleh anak-anaknya Namun Ada juga orang tua yang menuntut anaknya untuk menuhi ekspektasi mereka Dan itu baru di dalam keluarga Belum lagi orang-orang yang memang memiliki hubungan Yang harus berinteraksi dengan kita setiap harinya Kayak teman Pasangan Bahkan kerja Atasan Dan lain-lain Tapi ya memang benar Semakin kita dewasa Semakin kita bertambah usia Maka semakin banyak ekspektasi yang orang lain berikan kepada kita Tujuannya Ya untuk memenuhi kepuasan Dan kebahagiaan mereka sendiri Yang terkadang membuat kita secara tidak sadar Telah menggantungkan kebahagiaan kita sendiri Berdasarkan kebahagiaan orang lain Yang ekspektasinya Sudah terpenuhi oleh kalian Dan terkadang Mungkin ada juga yang sudah tidak sadar lagi bahwa itu Memang sudah kebiasaan mereka untuk memenuhi ekspektasi orang lain Karena memang kalau sudah terbiasa Menasakkan kebahagiaan berdasarkan ekspektasi orang lain Maka kalian akan terus tergantung Kalau misalnya Orang lain ekspektasinya tidak kalian bisa penuhi Maka kalian tidak akan bahagia Bagi gue hidup seperti itu sulit loh Dimana kita harus menggantungkan kebahagiaan kita sendiri Pada orang lain Kalau misalnya ekspektasi mereka tidak bisa kita penuhi Maka kita tidak akan bahagia Bener gak? Bahkan Biasanya hal ini terjadi Kalau di dalam ruang lingkup Bekerja Untuk memenuhi ekspektasi atasan Terkadang kita lupa untuk mementingkan Kesehatan dan juga kebahagiaan kita sendiri Segala hal kita lakukan Untuk kepuasaan dan kebahagiaan mereka Hingga akhirnya Kebahagiaan kita sendiri dilupakan Jujur Gue sendiri dulu juga sering Untuk berusaha memenuhi ekspektasi orang lain Hingga akhirnya gue lelah Gue capek Akhirnya Gue mulai sadar Bahwa kebahagiaan gue itu tidak ditentukan oleh orang lain Kebahagiaan gue itu ditentukan oleh gue sendiri Dengan pilihan-pilihan yang gue pilih setiap harinya Walaupun itu nantinya tidak berakhir bahagia Tapi setidaknya Gue sadar bahwa gue itu telah Berusaha untuk memenuhi ekspektasi yang gue pilih terhadap diri gue sendiri Kalau misalnya kalian Semakin lama Kalian melakukan hal itu Terus Menerus menuhi ekspektasi orang lain Kelamaan Nanti kamu akan jadi semakin jenuh Semakin jenuh dengan semua ekspektasi yang ditutup oleh semua orang Hingga semakin lama Kita akan semakin merasa terbebani dalam menjalani kehidupan sehari-hari Iya gak sih? Anggaplah kalau kalian gagal Untuk memenuhi ekspektasi orang lain Apa yang akan kalian rasakan? Sedih Menyesal Kecewa Menyakiti diri sendiri Dan yang sering terjadi Akan muncul kecemasan-kecemasan dalam pikiran kalian Yang semakin hari semakin menggerogoti kalian Hingga akhirnya Muncullah kebiasaan kamu untuk Overthink terhadap segala sesuatu hal yang terjadi Bagaimana kalau Saya tidak bisa menuhi ekspektasinya Bagaimana kalau Saya tidak bisa menuhi ekspektasinya Lalu dia kecewa Sehingga dia tidak suka dengan saya Banyak hal Lalu apakah menuhi ekspektasi orang lain itu Hal yang buruk? Tidak juga Kadang Dalam agama yang Mayoritas dipercaya orang-orang Indonesia Mengatakan bahwa Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Bahkan Memenuhi ekspektasi orang lain itu Bisa jadi motivasi atau cambuk yang lebih baik bagi kalian Untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik Tapi kadang memang Semakin lama kalian melakukan hal itu Maka semakin lupa Kalian terhadap tujuan utama Dari kalian memenuhi ekspektasi orang lain itu Kalian jadi lupa untuk membuat kalian bahagia Kalian jadi lupa Untuk menyayangi orang-orang Yang ada di sekitar kalian Dan banyak hal lainnya Yang membuat kalian lupa Dengan tujuan utama kalian Untuk memenuhi ekspektasi orang lain Sudah cukup belum sih? Kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain Sampai kebahagiaan diri sendiri Terlupakan Untuk memenuhi ekspektasi orang lain Tidak perlu merubah dirimu Hanya untuk mengambil hatinya Berutama Bila itu hanya untuk menyenangkan mereka Apalagi hanya untuk berharap pada sebuah pujian Untuk kalian Yang sudah bekerja Bekerjalah sesuai hati nurani kalian Tetaplah menjadi dirimu Lakukan hal yang menurutmu baik Bagaimanapun Mengubah cara bicara Dan sikap diri sendiri Hanya untuk memuatkan orang lain itu Adalah cara berpikir yang salah Dari gue Sayangi diri kalian Karena semakin Kamu bertambah usia Semakin sering kamu lupa Untuk menyayangi diri kamu sendiri Bahkan terkadang kita terlalu fokus Untuk menyayangi orang-orang kalian Eh Bahkan terkadang kita terlalu fokus Untuk Memenuhi ekspektasi orang-orang Yang ada di sekitar kita Sebagai cara untuk menyayangi mereka Tapi kita lupa untuk menyayangi diri sendiri Terkadang juga Kita lupa Karena terlalu sering Memenuhi ekspektasi orang lain Yang menuntut kita Untuk selalu sempurna Tapi kita lupa Bahwa kita adalah manusia Yang memang bisa membuat kesalahan Dan kalian tidak perlu takut Menentukan hal itu Bebaskan perasaanmu Karena kamu juga berhak untuk bebas Untuk bahagia Tanpa perlu harus menemuhi ekspektasi orang lain Nama gue Faris Kisah ini Hanya tersimpan diantara kita Jangan lupa untuk menemukan